Hai assalamualaikum bro nah kita balik lagi di bro ya sekarang enggak mau nanya tentang ozon bro ya ozon gue juga sedikit bingung sebenarnya karena ada pasien ditawarin mau di ozon sekalian nggak gitu gue sendiri ozon itu bingung ya tuh ketahunya lapisan ozon di permukaan bumi ya cuman ini kali ini ozon itu ada di klinik kecantikan ya kita tanya sama dokter dulu deh eh jangan ngumpet dokter apa itu ozon dok ya kalau di sini ozon itu dari cairan akwobidis ya cairan steril lah ini cairan steril antar di alat ozon itu ada ion ion yangnya itu menghasilkan cairan gunanya untuk melembabkan bikin segar sama apa nah sektan oke oke wajah yang buat habis jerawat kan biasanya kalau jerawat itu kan ada bakterinya kumana bakteri kumana ozon ini bisa membantu menghilangkan bakteri kumaya yang ngerjain biasanya terapis apa dokter terapis Oke sekarang kita tanya terapis ya nih Tehmona ya terapis legendaris Tehmona ozon itu bentuknya dioles apa diapain Tehmona eh kayak itu tuh shower tau shower enggak setiman motor semprotan air Oh jadi jadi air bukannya krim atau gel jadi disiram ke muka gitu Oh berarti tadi kan udah dijelasin dokter ya berarti itu buat salah satunya buat bikin memak menyegarkan tambahan intinya dia tertambahkan bahkan untuk mengembarkan misalnya habis dari pilingi ngamak merah di treatment tuh ada rasa-rasanya jadi harus enaknya di ozon biar lebih seger berarti ozon itu finishing bukan finishing finishing berarti terakhir dari semua tindakan dia terakhir treatment apa yang enggak boleh pakai ozon dong yang biasanya yang ada jalan-jalannya kayak PRP Oh berarti kalau habis kalau habis PRP itu enggak boleh di ozon cairan kalau PRP dia pakai serum ya serumnya tak dapatnya hilang Oh gitu ya sarankan mendingan nggak usah disarankan lebih baik tidak usah ya karena seru menyerap tuh si PRP nya oke oke paham ya jadi intinya ozon itu buat menyegarkan ozon yang bentuknya kesti motor gitu ya nanti semprotan air ya Bro nah nanti kalau ada videonya deh gua kasih tahu gitu ya Nah itu tentang ozon jadi lu jangan bingung lagi ya ozon itu apaan gitu ya paham ya bro oke